Pada saat SMP saya suka dengan menyampurkan bahan-bahan kimia, eksperimen bahan kimia. Ternyata jurusan yang ada pada SMP SMT Yogyakarta yaitu teknik kimia industri sesuai dengan minat yang saya punya. Saya berharap saya dapat menjadi karyawan tetap di salah satu industri sebagai QC yang kompeten. Dari sekolah itu selamat membimbing penuh kami dalam kami menggapai tujuan kami mulai dari pemetaan hingga pembimbingan konseling dan lain-lainnya. Saat mendukung karena di SMP SMT Yogyakarta ini terdapat alat-alat yang sanggih serta berbasis 4.0 sesuai pada industri. Sebagai pendidik maka kami melakukan upaya pembelajaran di kelas seinovatif mungkin dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai, tenaga kerja yang berkarakter, tenaga kerja yang link and match dengan kebutuhan industri. Yang masuk di sekolah ini mereka mempunyai atau mendapat bekal kompetensi baik itu pengetahuan, keterampilan maupun attitude mereka sehingga ketika mereka lulus mereka bisa bekerja. Ketika lulus dari SMK SMT Yogyakarta, sebagian besar alumni mampu menjadi tulang punggung keluarga dan bahkan berhasil merubah perekonomian keluarga. Salah satu tujuan dari SDGs adalah bidang pendidikan. Dan kalau kita lihat memang tantangannya adalah bagaimana memacingkan antara lulusan dari sebuah sekolah dengan kebutuhan dari industri. Nah, dengan kita menerbitkan SDGs Bonn, kita bisa mengalokasikan dana untuk bisa membantu penyediaan sarana-pasarana agar sekolah-sekolah ini bisa meneluskan siswa yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, SMK itu sangat penting untuk mengembangkan kemampuannya, terutama untuk industri yang berkelanjutan. Industri kita itu artinya tenaga kerjanya dari SMK yang mereka punya kapasitas yang sangat baik dan memenuhi kebutuhan global pada saat sekarang dan di masa depan. Dan kemudian produk-produk kita kompetitif dan kita mendorong yang namanya hilirisasi industri. Itu yang kita upayakan. Dari teknologi-teknologi dan peralatan-peralatan yang ada di SMK SMTI Yogyakarta ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi-teknologi ini dimanfaatkan oleh para murid-murid untuk mengasah skill dan keterampilan mereka, sehingga ketika mereka lulus dari sekolah ini, mereka sudah menjadi tenaga kerja yang siap pakai, yang siap diabsorb oleh industri untuk bisa menjawab tantangan industri 4.0. Pendidikan itu dibaratkan sebagai mobil yang bisa menjadi sarana saya untuk menggapai tujuan selanjutnya. Maka dari itu pendidikan sangat penting bagi saya. Itu menjadi arah di mana kita dapat menentukan jalan kita ke depannya. Dan sebuah kehormatan bagi UNDP untuk bisa menjadi bagian dari penerbitan instrumen inovatif grup SDG Bond, yang penggunaannya atau alokasinya memang betul-betul dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang memang membutuhkan dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Manfaat dari SDG ini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ataupun dari pengetahuan kemiskinan, bisa merasakan manfaatnya sehingga kita inline dengan tujuan dari SDG, soalnya no one left behind. Long life learning itu harus dilakukan oleh kita semua. Kalau enggak, kita akan terlempar dari dunia kerja, dari dunia yang secara umum yang sekarang kita hadapi. Jadi semacam itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!